Ini yang ini ya, fungsinya untuk ganjel jenajah biar nggak balik lagi Nah posisinya jenajah seperti itu, nah diganjel seperti itu ya teman-teman ya Nah ya seperti itu Nah mulai sudah dari itu, papan dari kaki Kita mulai papan dari kaki Nah nyusunnya dari kaki dulu Berputar arah Apa, udah apa disitu Papan, apa, sebelah sini Tawas itu sarong kak, disini Disini, posisi ini, katil yang sini Tawas itu sarong kak, disini Tawas itu sarong kak, disini Tawas itu sarong kak, disini Nah niring, itu Tawas itu sarong kak, disini Lepas itu sarong kak, disini Sini anak-anak, kanjel baik kak, disini Bukan juga ya Tiga, itu jak, yo Hasil, pas, pas Pas, pas, pas Pas, pas, jangan Lepas lagi, itu lagi Ini yang meninggal nih teman-teman ya Ini masih muda Sekitar belasan tahun Sekitar 18 tahun ini usia Terimakasih Lunggu di bawah ga? Tunggu di bawah ga? Terima kasih. 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 Sudah ada ganjelannya. Sudah ada ganjelannya. Kita siapkan dulu bagaimana tutorialnya ya. Oke teman-teman ya. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini teman-teman ya. Pertama-tama kita turunkan mayat. Ini anggaplah ya. Pertama-tama kita mayatnya ngadep ke Qiblat. Kesana. Nah ya kesana. Jadi harus posisinya. Miring. Miring. Nah posisinya miring. Nanti ganjel apa? Iya kasih ganjel dikit. Si kok pelah untuk syarat. Nah ini kasih ganjel ini. Ganjel ini untuk ganjel ya teman-teman ya. Buletan. Buletan itu fungsinya untuk ganjel. Ini yang ini ya. Fungsinya untuk ganjel jenajah. Biar enggak balik lagi. Nah posisinya jenajah seperti itu. Nah diganjel seperti itu ya teman-teman ya. Nah ya seperti itu. Sudah. Nah mulai sudah dari itu. Papan dari kaki. Kita mulai papan dari kaki. Nah nyusunnya dari kaki dulu. Berputar arah. Nah dari kaki. Nah seperti itu. Sekali lagi jangan ditiru teman-teman ya. Ini yang sudah ahlinya. Memang kita bagian dari pemakaman. Nah disisakan dua keping teman-teman ya. Bukan karena untuk ajan dulu. Nah setelah ajan baru kita tutup. Tutup habis. Nah kira-kira seperti ini ya nah. Nah baru ahli warisnya duduk ajan. Nah sama itu. Oke teman-teman. Sekali lagi tutup. Tutup habis teman-teman ya. Kalau sudah ditutup habis. Baru kita pakai tanah. Kira-kira begitulah teman-teman ya. Nah seperti apa di dalam itu nanti. Beliau bisa cerita di dalam itu ya. Bagaimana keadaannya. Bagaimana buka Pak Tasin. Nah kita buka. Keadaan seperti apa di dalam. Ini berbagai tip ilmu. Ilmu biar enggak kebingungan ya. Biasanya banyak kalau datang wong ngubur itu. Banyak yang ngasih komando. Banyak yang ngasih komentar. Jadi yang memakamkan di dalam liang lahat itu kebingungan. Nah seperti itu. Panas banget. Iya panas. Gimana meng di dalam meng? Panas ya meng ya? Ringgit banget. Ringgit banget. Oke. Oke terima kasih teman-teman ya. Sudah nyimak ya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Karena like, subscribe, dan komennya sangat. Sangat membantu perkembangan channel kami. Oke seperti itu. Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.